...menterokan fisik mewarnai puncak konflik di tubuh partai Golkar. Inilah konflik terparah yang melanda partai yang awalnya dibangun untuk menyokong orde baru itu. Apakah ini sebuah skenario untuk memecah belah Golkar untuk melemahkan pendukung koalisi merah putih? Saudara, inilah barometer pekan ini. Belah di puncak perseteruan di tubuh partai Golkar, partai yang dilahirkan orde baru. Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar dari kelompok Ahmad Doli Kurnia dan Masa MPG pimpinan Yoris Rawey saling serang di kantor DPP Golkar di jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Saling serang terus berlanjut, masa lawan dikejar hingga belakang kompleks DPP Golkar. Seorang anggota ANPG yang terjebak jadi sasaran kekerasan anggota ANPG dari kubu lawan. Akibat penterokan ini beberapa anggota ANPG menerita luka parah. Sejumlah kendaraan yang ada di lokasi kejadian seperti sepeda motor dan mobil ikut menjadi pelampiasan emosi. Polisi Golkar Yoris Rawey kemudian muncul dan memerintahkan kelompoknya untuk tidak tersulut emosi. Ini adalah markas Partai Golkar. Ada yang sudah coba-coba untuk memaksa masuk memakai atribut ANPG. Dan saya sudah sinyalir itu. Maka saya pertama menyampaikan terima kasih. Hari kita kawal ini. Kita kawal ini dan kita jaga. Kita minta kepada Pak Agung dan Kementerian. Kita kawal ini karena Abu Rizal Bakri dan antek-anteknya sudah mencoba memprovokasi untuk merusak Partai Golkar. Usai terjadi penterokan rapat plenur DPP Partai Golkar dilanjutkan. Semula sidang dipimpin oleh Agung Laksono karena Ketua Umum Abu Rizal Bakri batal hadir. Belakangan titik hadiah Tisu Harto mengabarkan Ical menunjuk Teo Sabuaga sebagai pimpinan sidang. Siang pleno mulai memanas ketika Teo membacakan keputusan bahwa Munas Partai Golkar tetap diselenggarakan 30 November di Bali. Keputusan ini menuai hujan, interupsi, bahkan lemparan gelas. Teo bergeming dan meninggalkan ruangan. Politisi Golkar Agung Menanjar Sudara Samududing, tindakan sepihak Teo Sabuaga adalah otoriter. Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono. Agung bersama sejumlah calon ketua Umum Partai Golkar lainnya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium akan menggelar munas tandingan sebelum bulan Januari 2015 mendatang. Apa yang disampaikan sudah cukup jelas, Jatua Subirah Agung Laksono dibentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang bekerja secepatnya menyelenggarakan munas yang benar-benar demokratis, transparan sesuai dengan adi akhir di partai. Selamat datang bulan Januari 2015 dan bertempat di Jakarta. Mendapat perlawanan, Abu Rizul Bakri mengumpulkan para ketua DPD 1 Golkar di Hotel Sultan Jakarta. Sebanyak 34 dewan pimpinan daerah tingkat 1 Partai Golkar menyatakan mendukung pelaksanaan musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar di Bali. Saudara Partai Golkar dibentuk pemerintah Orde Baru untuk menyokong kekuasaan Presiden Soeharto. Pasca reformasi, partai beringin suaranya terus menurun dan kerap dilanda konflik. Golkar selalu menjadi pemenang pemilu. Meski kekuasaan Soeharto tumbang, Golkar selalu meraih suara signifikan. Meskipun dari pemilu ke pemilu, suaranya terus menurun. Demikian pula di bawah kepemimpinan Abu Rizul Bakri, jumlah kursi Golkar di DPR terus menurun. Abu Rizul Bakri juga gagal menjadi calon Presiden, bahkan Wakil Presiden. Setelah gagal menjadi calon Wakil Presiden, Ical membawa Golkar merapat kepada kubu koalisi merah putih. Dengan dukungan Golkar, KMP menguasai mayoritas kursi DPR mengalahkan kubu koalisi Indonesia hebat yang mendukung pemerintah. Dalam konteks inilah, menurut pengamat politik, pemerintah mempunyai kepentingan strategis dengan munas Golkar tersebut. Nah, kalau misalnya Golkar dalam munas mendatang, itu menghasilkan pemenang yang cenderung lebih pro pemerintah. Tentu dualisme kekuasaan antara koalisi Indonesia hebat dengan koalisi merah putih akan segera selesai. Dengan alasan keamanan, Menko Polhukam, Tejo Edipur Dianto menyarankan agar munas Golkar ditunda. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri, pihaknya masih melakukan efekuasi keamanan mengingat Bali merupakan lokasi wisata yang sangat memperlukan rasa aman dan nyaman. Meski demikian, sejumlah persiapan munas terus dilakukan. Bendera dan baliho partai berderet di sepanjang jalan di kawasan elit Nusa Dua, Bali. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pariwisata di Bali. Jangan jatuh saja di Bali, di Amerika orang tahu. Jadi oleh karena itu, menurut saya ditunda saja di Bali ini pelaksanaannya, sampai kondisif. Atau ya jangan di Bali kalau orang rame begini gitu. Nah, saya selaku sekian mengatakan pelaksanaan munas di Bali seribu persen aman. Secara... Ya, saudara, kepolisian harus bersikap tegas. Menjaga keamanan di Pulau Bali terlepas dari kepentingan politik kedua pihak yang bertikai di tubuh partai Golkar. Polisi harus bersikap netral. Kubung manapun yang mengacau keamanan Pulau Bali harus digebuk. Demikian barometer pekan ini. Kondrokan fisik mewarnai puncak konflik di tubuh partai Golkar. Inilah konflik terparah yang melanda partai yang awalnya dibangun untuk menyokong orde baru itu. Apakah ini sebuah skenario untuk memecah belah Golkar untuk melemahkan pendukung koalisi Merah Putih? Saudara, inilah barometer pekan ini. Puncak perseteruan di tubuh partai Golkar. partai yang dilahirkan Orde Baru. Puluhan anggota Angkatan Muda Partai Golkar dari kelompok Ahmad Doli Kurnia dan masa AMPG pimpinan Yoris Rawey saling serang di kantor DPP Golkar di jalan Anggret Nelly Murni, Jakarta Barat. Saling serang terus berlanjut, masa lawan dikejar hingga belakang kompleks DPP Golkar. Seorang anggota AMPG yang terjebak jadi sasaran kekerasan anggota AMPG dari kubu lawan. Akibat penterokan ini, beberapa anggota AMPG menderita luka parah. Sejumlah kendaraan yang ada di lokasi kejadian seperti sepeda motor dan mobil ikut menjadi pelampiasan emosi. Polisi Golkar Yoris Rawey kemudian muncul dan memerintahkan kelompoknya untuk tidak tersulut emosi. Ini adalah markas Partai Golkar. Ada yang sudah coba-coba untuk memaksa, memaksa masuk, memakai atribut AMPG. Dan saya sudah sinyalir itu. Maka saya pertama menyampaikan terima kasih. Hari kita kawal ini, kita kawal ini dan kita jaga, kita minta kepada Pak Agung dan teman-teman untuk siap-siap laksanakan. Kita akan, ini karena Abu Rizal Bakri dan antek-anteknya sudah mencoba memprovokasi untuk merusak Partai Golkar. Usai terjadi bentrokan, rapat plenu DPP Partai Golkar dilanjutkan. Semula, sidang dipimpin oleh Agung Laksono, karena Ketua Umum Abu Rizal Bakri batal hadir. Belakangan, titik hadiah T. Suharto mengabarkan Ical menunjuk Teo Sabuaga sebagai pimpinan sidang. Siang pleno mulai memanas ketika Teo membacakan keputusan bahwa Munas Partai Golkar tetap diselenggarakan 30 November di Bali. Keputusan ini menuai hujan, interupsi, bahkan lemparan gelas. Teo bergeming dan meninggalkan ruangan. Politi Sigolkar Agung Penanjar Sudara Samudim, tindakan sepihak Teo Sabuaga adalah otoriter. Menjikapi tindakan sepihak Kubu Abu Rizal Bakri, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, melawan. Agung bersama sejumlah calon Ketua Umum Partai Golkar lainnya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium akan menggelar munas tandingan sebelum bulan Januari 2015 mendatang. Apa yang disampaikan sudah cukup jelas, datang sepihak Teo Sabuaga dibentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang bekerja secepatnya menyelenggarakan munas yang benar-benar demokratis, transparan, sesuai dengan hati akhir tim partai. Selamat-amatnya bulan Januari 2015 dan bertempat di Jakarta. Mendapat perlawanan, Abu Rizal Bakri mengumpulkan para Ketua DPD 1 Golkar di Hotel Sultan Jakarta. Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1 Partai Golkar menyatakan mendukung pelaksanaan musyawarah nasional kesepilan Partai Golkar di Bali. Sudara Partai Golkar dibentuk pemerintah Orde Baru untuk menyokong kekuasaan Presiden Soeharto. Pasca reformasi, partai beringin suaranya terus menurun dan kerap dilanda konflik. Golkar selalu menjadi pemenang pemilu. Meski kekuasaan Soeharto tumbang, Golkar selalu meraih suara signifikan meskipun dari pemilu ke pemilu suaranya terus menurun. Demikian pula di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri. Jumlah kursi Golkar di DPR terus menurun. Abu Rizal Bakri juga gagal menjadi calon presiden, bahkan wakil presiden. Setelah gagal menjadi calon wakil presiden, Ical membawa Golkar merapat kepada kubu koalisi merah putih. Dengan dukungan Golkar, KMP menguasai mayoritas kursi DPR mengalahkan kubu koalisi Indonesia hebat yang mendukung pemerintah. Dalam konteks inilah, menurut pengamat politik, pemerintah mempunyai kepentingan strategis dengan munas Golkar tersebut. Nah kalau misalnya Golkar dalam munas mendatang, itu menghasilkan pemenang yang cenderung lebih pro pemerintah. Tentu dualisme kekuasaan antara koalisi Indonesia hebat dengan koalisi merah putih akan segera selesai. Dengan alasan keamanan, Menko Porhukam, Tejo Edipo Dianto menyarankan agar munas Golkar ditunda. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri. Pihaknya masih melakukan efekuasi keamanan mengingat Bali merupakan lokasi wisata yang sangat memerlukan rasa aman dan nyaman. Meski demikian, sejumlah persiapan munas terus dilakukan. Bendera dan baliho partai berderet di sepanjang jalan di kawasan elit Nusa 2, Bali. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pariwisata di Bali. Jangan jatuh saja di Bali, di Amerika orang tahu. Jadi oleh karena itu menurut saya ditunda saja di Bali ini pelaksanaannya, sampai kondusif. Atau ya jangan di Bali kalau orang rame begini gitu. Nah saya selaku sekian mengatakan pelaksanaan munas di Bali seribu persen aman. Secara ini... Ya saudara, kepolisian harus bersikap tegas. Menjaga keamanan di Pulau Bali terlepas dari kepentingan politik kedua pihak yang bertikai di tubuh partai Golkar. Polisi harus bersikap netral. Kubung manapun yang mengacau keamanan Pulau Bali harus digebuk. Demikian barometer pekan ini.